Ya, jadi memang ada keuntungan dan kerugian bagi mereka yang bertahan maupun yang suka pindah-pindah kerja gitu ya. Terutama untuk pindah-pindah kerja yang harus diperhatikan tentu yang pertama soal, ya bisa dibilang mungkin bonus ya. Pasti akan berbeda orang yang sudah bekerja satu tahun dibanding dua tahun gitu, dibanding tiga tahun. Mungkin tadi seperti yang Mbak bilang, kalau setahun ada gaji ke-13. Mungkin di beberapa kantor juga orang yang sudah dua tahun atau tiga tahun gitu ya, mereka dapat ini, regular bonus gitu. Jadi semakin mereka lama itu semakin bonusnya semakin gede. Jadi ada orang yang kerja satu tahun sama orang yang sepuluh tahun mungkin dia bertahan karena tiap tahun mungkin dikasih bonus 10 juta misalkan gitu kan. Jadi kalau sudah 10 tahun mereka dia dapat bonus tahunan 100 juta gitu. Nah ini kan orang akan berpikir juga, pindah gak ya gue gitu. Yang kedua yang harus diperhatikan tentu fasilitas gitu. Nah fasilitas ini tadi macem-macem, terutama orang-orang yang mau pensiun gitu ya, orang-orang yang mau resign. Mostly orang-orang yang sudah di atas 40 tahun mereka akan stay sebetulnya. Karena waktu pensiunnya gak akan lama lagi. Let's say pensiun di Indonesia itu berapa sih? 55 ya, berarti kan 15 tahun. Jadi mereka dan tiap bulan itu pasti ada yang dipotong untuk tabungan untuk pensiun. Nah fasilitas ini menyangkut itu semua, terutama fasilitas tadi mengenai dana pensiun. Yang kedua mungkin asuransi, itu juga penting. Karena di beberapa kantor asuransi itu gak langsung dikasih di awal. Yang langsung dikasih mungkin BPJS, karena itu yang wajib gitu ya. Asuransi biasanya di tahun kedua, kalau sudah proven bahwa ini orang memang sudah loyal. Ini orang memang sudah layak untuk diberikan asuransi. Dan hal-hal seperti itu juga harus diperhatikan. Seperti misalkan DAPEN, dana pensiun, kemudian asuransi juga. Oke, tapi kalau dengan perhitungan ini berarti kita bisa memutuskan untuk pindah ke kerjaan baru itu kapan? Atau mungkin nanti dulu? Atau mungkin nanti seperti apa gambaran masasat? Biasanya kalau milenial, mereka akan melihat kalau tiga bulan pertama mereka udah pass the probation, dan mereka nyaman di kantor itu, biasanya mereka akan tunggu waktu satu tahun. Oke, ini range-nya ya? Range pertama, tapi mereka udah pass tiga bulan dulu ya. Tiga bulan probation, kemudian mereka nyaman, mereka biasanya akan coba di satu tahun. Karena karyawan-karyawan di tempat saya pun seperti itu. Rata-rata hampir 7-80% itu di atas satu tahun semuanya. Jadi mereka lihat di situ. Tapi kalau mereka udah gak nyaman, biasanya sebelum probation pun mereka udah cabut gitu. Biasanya, apalagi kalau berhubungan dengan tadi, misalkan bosnya gak nyaman, bosnya agak ngeribetin, rese gitu. Biasanya mereka gak nyunggu lama sih, dua bulan, tiga bulan sebelum probation beres, cabut. Tapi kadang mereka nunggu probation juga. Setelah probation, bulan keempat cabut. Oke, ini untuk range-nya. Nah, berarti kalau misalnya kayak terkait dengan DAPEN dan lain-lain, itu baiknya seperti apa tuh? Kalau DAPEN, ini biasanya nih orang-orang yang sudah di atas umur 35 tahun nih. Mereka akan stay dan akan bertahan karena berpikiran ini. Nah, kalau anak-anak milenial, mereka gak akan mikirin ini sih sebetulnya. Mereka belum, even mereka untuk mikirin tentang rumah aja belum, apalagi mikirin tentang pensiun. Kayak tadi, habit mereka adalah mereka terima duit dan langsung mereka spending gitu. Jadi itu adalah habitnya mereka dan spendingnya buat lifestyle. Makanya ke depannya juga salah satu problem generasi milenial ini kan mereka diperkirakan mungkin di tahun 2040 nanti akan lebih dari 50% generasi milenial sekarang itu gak punya rumah. Nah, itu tadi. Jadi mereka gak akan berpikir dulu tentang DAPEN, tentang asuransi. Yang penting mereka dapat gaji, dapat bonus, mereka bisa beli handphone baru, mereka bisa jalan-jalan ke luar negeri.